Dari pekan ke-22 BRI Liga 1 PSM Makassar berhasil menang tipis 1-0 atas Arema FC pada Sabtu sore. Kenzo Nambu menjadi pahlawan tim Juko Eja berkat gol tunggalnya di laga ini. Arema FC berupaya menghentikan laju 4 kekalahan beruntun ketika melawan PSM Makassar di pekan ke-22 BRI Liga 1 di Stadion PT IKA Jakarta Sabtu sore. Singo Edan yang dominan di awal mendapat peluang pada mik-25 namun Ilhamuddin Armain gagal mengonversi peluang itu menjadi gol. Petaka bagi Arema yang harus kehilangan Jayu Saryono akibat mendapat kartu kuning ke-2 di mik-34 usai melanggar Akbar Tanjun. Tak ada gol di babak pertama. Di awal babak ke-2 PSM harus bermain dengan 10 orang setelah Safruddin Tahar diganjar kartu merah akibat melakukan tackle keras terhadap Ilhamuddin. Kebuntuan baru pecah pada mik-65. Rumpan yang Cisayuri dari sayap kiri dituntaskan menjadi gol oleh Kenzo Nambu. Singo Edan berupaya menyebabkan kedudukan namun skor 1-0 untuk keunggulan PSM tidak berubah hingga laga rampung. Berkat kemenangan ini PSM maik ke posisi ke-2 sedangkan Arema di peringkat ke-10. Terima kasih telah menonton!